halo halo selamat datang di sharing gari balik lagi di channelnya asa kecil di video kali ini aku ditemani sama suami jadi di video kali ini kita mau nge-share perihal pernikahan kita 8 8 bulan yang lalu deh berapa nih 9 jadi kenapa kita bikin video ini karena jadikan aku sempat nge-post tentang rincian biaya nikah yang dibawah 45 juta terus jadi viral juga sih jadi rame gitu terus agak lumayan viral terus banyak yang nanyain rinciannya terus gimana kok ceritanya bisa nikah nggak sampai 50 juta dan sebagainya dan sebagainya terus aku udah bikin postingan blognya terus kita sekarang mutusin buat bikin videonya gitu ya kita harap dengan video ini temen-temen yang mau nikah jadi tambah jelas nih harus ngapain harus ngelakuin apa dulu nih budget nikahnya biar efektif kita nggak ngomong soal nikah itu harus murah ya yang penting budgetnya bisa efektif seberapapun budgetnya harus bisa efektif jadi kita nikah bulan November 2017 belum pada satu tahun kita nikah ya jadi pertama ini bisa dibaca di blog sih tapi kalau misalnya kalian males baca bisa nonton video ini aja jadi pertama di lokasi pernikahan di venue apa sih baca venue 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 di tempat nikah di lokasi weddingnya itu kita milih di Resto Lemah Ledok daerah kalasan Yogyakarta itu mereka nyedain paket nikah gitu nikah murah kita mulai dari berapa mas 9.999.000 iya itu untuk 100 tamu bayangin semurah itu terus kita milih paket yang 25.500.000 untuk tamu 200 orang tapi pihak lemah ledoknya itu menjamin untuk harga segitu tuh bisa menampung sampai 300 orang ya jadi dengan biaya 25.500.000 itu udah lokasi dekor catering apa lagi markir ya semua peralatan catering juga musik musik elektron tapi ya elektron kita kemarin milihnya akustik harus kita upgrade satu jutaan gitu Nah itu biaya untuk tempatnya 25.500.000 terus ada tambahan dekorasi DIY yang kami bikin sendiri yang kayak gini nih nanti ada fotonya di sini nih Nah itu itu pokoknya total dekorasi yang kita bikin itu adalah 376.000 terus wedding dress nah wedding dress ini kita di sponsor ya mas ya ya sama sepupu aku dia desainer baju nanti Instagramnya aku taruh di sini bisa langsung mampir kesana nah wedding dress ini tuh kalian nggak harus bikin jadi kalian bisa nyewa dan rate harga sewa baju wedding itu dari 300 sampai 1.500.000 jadi menurut aku lebih efektif kalau kita nyewa baju sendiri ya mas ya dibanding bikin terus apanya sepatu jadi suatu kita yang kita pakai itu kayak gini sepatunya itu aku sepatunya merknya cotton on harganya 250.000 terus sepatu mas hamid ini apa sih maksudnya mas air harganya 200.000 ala-ala converse gitu tapi bukan converse ya tapi nyaman gak mas lumayan nggak bikin capek untuk acara yang berdiri selama dua jam iya sepatu ku juga nyaman jadi dia tuh kayak sneaker wedges gitu jadi di dalamnya tuh ada wedges 7 cm tapi nggak capek pakai itu terus makeupnya nah makeupnya itu aku pakai Heras Heras MUA nanti aku taruh di sini Instagramnya itu temen aku dulu harganya 8 bulan yang lalu eh 9 bulan yang lalu itu harga makeup aku sama dia adalah 4.250.000 itu yang di makeup aku ibu sama mama nah untuk urusan makeup ini menurut aku memang agak pricey tapi aku ngerasa dari berbagai macam MUA yang pernah aku tanya dan aku lihat aku ngerasa ada yang kurang cocok ketika aku ngeliat Instagram mehemi udah nih aku aku cocok nih sama orang ini gitu terus untuk souvenir itu aku bikin sendiri ya kalau bikin souvenir langsung di ini ya di ini nih 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 untuk harga souvenir kita habisnya sekitar 1.675.000 itu untuk 300 piece souvenir cincin dan tempat cincin itu kayak gini mesennya kita di castle di banjermasin kira-kira total cincinnya 2.350.000 terus untuk tempat cincinnya juga aku DIY bikin sendiri itu habisnya sekitar 120 ribuan untuk cincin ini juga bisa ditekan ya mas ya budgetnya yang 500 ribuan juga ada ya cincin tuh ya ada jadi nggak harus segitu sih sesuai selera sih jadi dan juga kita berdua memutuskan untuk memesan satu cincin jadi aku nggak pakai cincin karena tanganku juga kalau pakai cincin kayak Thanos ya gede banget dari segi kepercayaan juga jadi aku memutuskan untuk nggak pakai cincin yang pakai cincin cuma asa nah terus ada flower crown flower crown breadsmaids sama baget bunga untuk flower crown yang aku pakai itu beratisan dari makeupnya ya flower crownnya si breadsmaids itu aku pesannya di hanabira disini instagramnya totalannya sekitar 300.000 raping mahar dan seserahan habisnya 290.000 terus fotografer dan wedding video wedding clip ya itu fotografernya 3 juta terus wedding clipnya 3 setengah juta tanpa cetak ya 3 juta karena menurut kita boros aja gitu ya mas karena kita ngerasa aset digital itu lebih long less sih udah ya sama ini gaya KUA jadikan karena kita nikahnya nggak di KUA jadi kita harus bayar 600.000 kalau kita nikah di KUA itu maka biayanya gratis ya mas ya ini 600.000 ini bukan gratifikasi atau apa ya ini memang emang-emang biaya resmi peraturan resmi peraturan dari KUA nya kayak gitu dan kita membayarkannya juga nggak cash kita bayarnya di kantor pos jadi kira-kira itu aja peringkiran yang kita pakai waktu nikahan itu dan totalnya semuanya adalah 45 juta 101.000 rupiah jadi di bawah 45 juta ya 44 juta lebih dikit kenapa kenapa sih harus nikahnya murah ya nggak harus sih maksudnya kita menyarankan teman-teman yang mau nikah itu nggak harus ngabisin ratusan juta buat nikah yang cuma satu hari terus kita nggak tahu ke depannya kita bakal makan apa sebenarnya kata murah ini juga relatif juga ya nggak semua orang patokannya sama gitu mungkin menurut kita 44 juta murah mungkin ada ada orang lain yang menganggap menikah 44 juta itu murah kuadrat gitu tapi ada sih yang di Twitter yang menyamber tweetnya dia tuh bilang ah 40 juta nggak mahal nikahan adek ku dulu 20 juta ya tapi nikahnya kayak gimana dulu dia kan nikahnya di rumah caternya sendiri nah 45 juta menurut kita ini ya dengan konsep yang kita pengenin kan wedding dreamnya kita gitu loh tapi harganya tuh bisa di pepetin gitu loh jadi efisien memang ada sih yang 10 juta juga ada ya tapi ya konsepnya kayak gimana dulu ada yang cuma di rumah lah ada yang cuma akat doang gitu itu sih yang harus digarisbawahi karena mending uangnya dipakai buat model setelah nikah ya model setelah nikah tuh banyak banget ya ada yang dibuat usaha baru ya pokoknya mengalokasikan dananya ke hal yang jauh lebih bermanfaat gitu loh iya dan untuk model sandang pangan papan setelah menikah itu sih yang jelas yang paling kerasa banget pasti karena banyak ya kasus yang orang nikah hampir ratusan juta tapi harus ngutang terus besoknya pas udah berumah tangga menjadi beban finansial jadi beban finansial setelah menikah nah itu yang menurut kita ya ya setiap orang punya konsep sendiri jadi yang menurut kita itu nggak pengen kita alami kalau bisa tuh ketika mulai menikah di awal pernikahan itu secara finansial kita surplus ya jangan sampai minus karena kita nggak tahu faktor X atau faktor apa yang kita hadapi setelah menikah itu kita lega aja gitu ya nggak ada punya tanggungan nggak ada tanggungan secara finansial jadi kita memulai juga memulai dengan hati yang gembira tidak ada beban terus kita juga undangannya agak banyak waktu nikahan cuma 300 300 orang yang nggak nyampe 300 orang yang datang ya hampir 300 hampir 300 kita nyebar undangan cuma 100 ya nggak nyampe 80 ya 80 undangan fisik oh iya fisik iya kan sama undangan onlinenya ya anggapnya 100 kita mau kasih saran nih sama temen-temen yang mau nikah terus bingung aku pengen nikah murah tapi gimana caranya aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan aku harus gimana kita mau kasih saran kalian ini rahasia ini rahasia ini rahasia ini kan kita baik ya jadi kita share ke kalian selamat menikmati Terima kasih.